ini spesies apa lagi nih, Visto Arena krisis identitas di mobil jadi dia mau beli APS ARP atau gak kesampean jadi dia beli emblemnya dulu dipasang di Visto kali ya, ukurnya begitu halo guys, balik lagi sama gue di Kang Petrol Hatch kali ini, gue bakal test drive Mitsubishi Gallon V6 ini yang tahun 1994 guys oke kita coba seatbelt dulu ya jadi dia, mesinnya tuh 6 silinder guys 6 silinder dan ini Matic Maticnya 4 speed oke oke kita jalan guys dia udah power steering dan power steeringnya masih bagus bagus bagus, parah lo bagus ya waktu ngerecord emang power steeringnya gak ada masalah enteng gitu tapi habis rekord, wah parah ini power steering mati sendiri coba tau tau jadi berat gitu kan ngeselin ya, bikin emosi hmm untuk suspensi ya so-so lah cukup empuk, menurut gue cukup empuk sih karena ini juga kan sedan oh iya bedanya dia AC nya disini ya sudah auto karena dia varian 6 silinder varian V6 kalau varian yang 4 silinder dia belum auto AC nya laksonya mati jadi masih benerin tapi it's okay lah kalau cuman dalam kota doang sih cuman gue harus sedikit beradaptasi karena kan gue biasanya tuh bawanya LMPV dan gue jarang bawa sedan segede ini oke, ini kita pasang oke, cukup tapi memang itu butuh adaptasi wuhh, nyentak guys ya kalau di ano, waktu telan gitu ya di basic waktu telan nyentak kali ini gue bakal nyoba tarikannya guys karena katanya ini mobil kenceng 145 HP kira-kira kita belum gimana apakah masih sekencak itu oke, ini gue gaspul gue gaspul emm gimana ya sayang cuman emang dia agak dia naiknya agak lama guys ya mungkin karena SX usia jadinya ini mau tau guys nih speedometer nya mati hahaha ya namanya juga mobil tua ya mau juga aja saya mau juga mobil tua kan kita nyalik mobil ya lumayan tapi namanya juga matic ya jadi kalau kita reject kita keep down kita call gitu kadang downship nya tuh agak telat gitu loh ya wajar namanya juga matic konvensional masih masih 4 speed kan ya bisa dimaklumin apalagi ini mobil tahun lama tahun 94 bisa bayangin kita berapa tahun rem nya lumayan dan ini termasuk pakem guys karena kenapa emm jadi walaupun dia tahun 94 dia sudah 4 disc brake jadi remnya sudah cakram di keempat roda gitu ya walaupun secara di spesifikasi gak ada ABS dan ini gak ada airbag juga wah ada galen juga guys tapi itu galen hiu kalau itu dia lebih mudah tuh dia sekitar tahun 97 ya sekitar ya 97 sampai 2000 spesies apa lagi nih Visto Arena krisis identitas di mobil jadi dia mau beli hape seharian tapi gak kesampaian jadi dia beli emblem nya dulu dipasang di Visto kali ya sepertinya begitu ya kita susul mana ada niga yang masih jadi depan ya ini kok oh dia nandok dalam kota wakota itu kan dia mungkin dia karna buruk oh oke makanya dia depan mobil tadi depan 아이�pornya karena gak ada kelaksan jadi gue mainnya pakai lampu dim guys pakai high beam Oke guys kita berhasil berada di belakangnya galen Oh jadi depan lebih mudah ini yang Oh dia V6 juga tapi ini karena dia baru dia 2400 cc kalau ini dia 2000 cc V6 juga cuman ini guys uniknya gini untuk generasi pertama dia 2000 cc V6 mesinnya udah DOHC tapi untuk galen hiu seperti yang ada di depan itu mesinnya malah balik ke SOHC Oh iya dia mau isi bensin guys karena kalau diingat mobil di depan itu galen itu sahabat Pertamina oke oke tapi ya mungkin tidak seboros yang galen hiu tadi karena dia 2400 cc lebih besar 400 cc daripada ini yang cuma 2000 cc gue bakal nyoba untuk handlingnya bagaimana karena ini jalan cukup sedih guys ini kan baru aja itu oh oh lumayan lumayan bergoyang lumayan bergoyang jadi kurang stabil guys oke oh ya udah jenisnya teradak ya biasalah tidak terlalu responsif lagi jadul gue bakal nyembar lagi seputarnya gimana gimana oh ya mengingat karena dia sahabat Pertamina jadi gue bakal ke Pertamina ya tapi bukan isi bensin guys karena kameramen kita ya belet guys oke gitu aja guys untuk video test drive kali ini jangan lupa di like di comment dan juga di subscribe and see you kebab selamat menikmati